Ada seorang sheikh di Saudi menceritakan, seseorang bukun yang taubat, kemudian dia menceritakan bagaimana dulu dia menyihir seseorang anak muda dan tidak bisa tembus selama 3 tahun. Kemudian dia, dia sudah taubat orang lain, lalu dia ceritakan, dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan lah kenapa anak muda ini gak kena sihir. Maka pengakuan semua syaitan yang bekerja sama-sama dia, kalau anak muda yang sedang disihir itu yang tidak bisa tembus sihir itu, setiap habis sholat wajib selalu baca ayat kursi. Sunda Nabi SAW membaca ayat kursi kan, karena kata Nabi SAW siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat, wajib, sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Nah ini ternyata menjadi penghalang, tameng, tentu saja semua amal salih insyaAllah, zikir pagi sore yang kita baca, kita sering membaca mu'awidat, ini akan menjadi tameng yang sangat kuat. Dia tidak bisa masuk, tapi dia akan bisa masuk kalau orang itu terus berusaha dan di saat-saat kita lalui.